Intro Kebupaten Wajo di bawah nahkoda Bupati Wajo Haji Amran Mahmud dan Wakil Bupati Wajo Haji Amran kembali meraih predikat opini tanpa pengecualian WTP atas laporan hasil pemeriksaan LHP, atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan WTP tersebut merupakan yang ketujuh kalinya untuk Kebupaten Wajo dimana sebelumnya juga pernah mendapatkan pada tahun 2005, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 Hal itu disampaikan langsung Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan Wahyu Priyono dalam sambutannya pada penyerahan LHP LKPD tahun anggaran 2019 yang melalui virtual Jumat 29 Mei 2020 Wahyu Priyono menyampaikan selamat kepada pemerintah daerah dan kota yang telah mendapatkan predikat WTP semoga terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sehingga di tahun-tahun berikutnya bisa kembali meraih WTP Bupati Wajo Haji Amran Mahmud yang ditemui menyampaikan rasa syukur atas predikat WTP pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD akan mengawal dan mempertahankan pengelolaan keuangan yang betul-betul menjadi harapan kita bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRD Wajo mengharapkan kepada BPK RI agar tetap memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kami untuk berhati-hati dalam melaksanakan sistem penataan dan pengelolaan keuangan daerah ke depannya Pemkap Wajo bersama DPRD mengikuti acara penyerahan LHP LKPD tahun anggaran 2019 yang melalui virtual di gedung utama DPRD Wajo Lantai 2 Hadir pada kesempatan itu Bupati Wajo Haji Amran Mahmud, Wakil Bupati Wajo Haji Amran SE, Ketua DPRD Wajo Haji Andialauddin Palaguna, Sekda Wajo Haji Amiruddin, Wakil Ketua 1 DPRD Wajo Haji Firmansya Perkesi, Wakil Ketua 2 DPRD Wajo Andi Senurdin Huseini, Kepala BPK PD Wajo Insinyur Armayani, Sekwan Haji Muhammad Saleng, dan PLT Inspektor Daerah Haji Muhammad Arief Pada kesempatan itu, Bupati dan Ketua DPRD Wajo menandatangani berita acara serah terima hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkap Wajo tahun anggaran 2019 Penertiban-penertiban aset yang sudah dikoordinir oleh Pak Bupati, tentu ini semua menjadi fokus kita dan dukungan dari Ketua DPRD Wajo Sehingga kami sangat bersyukur, mudah-mudahan ini akan bisa lebih disempurnakan, lebih memperkecil lagi kewajaran-kewajaran yang tentu insya Allah ke depannya akan lebih baik Itu saya masih sangat optimis ya, karena Kepala BPK, pengelola keuangan pendapatan daerah kita ya sangat mencermati Dan kita memang sudah wanti-wanti baik dari Pak Ketua DPR, ya saya bersama dengan Pak Ketua Bupati Supaya betul-betul semua mekanisme refocusing, realokasi anggaran yang kita lakukan selama pandemik ini Betul-betul sesuai dengan petunjuk yang menjadi dasar kita dalam mengelola keuangan Untuk tahun 2020 nanti, untuk laporan keuangan apa, Pak? Masih optimis bisa meraih kembali? Insya Allah, kita optimis ya Sampai jumpa di video selanjutnya